Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik SH Flora Alhamdulillah kali ini kita akan bicara terkait dengan kultur jaringan media cair Kultur jaringan media cair merupakan follow up dari teknologi kultur jaringan Karena dengan menggunakan media cair ini dan juga penggunaan alat Kecepatan multiplikasi tanaman bisa 100 kali lipatnya Dan ini sangat penting di dalam kita bersaing di dalam memproduksi tanaman Terutama terkait dengan ekspor Kegiatan ekspor atau produksi kultur jaringan ini Di level dunia terutama untuk Taiwan misalnya Itu dalam waktu setahun mereka sudah bisa membanjiri Indonesia dengan jumlah Ratusan ribu tanaman kultur Demikian juga highlight Dan kita jangan kalah Karena sebenarnya kita mempunyai kemampuan untuk itu Tinggal bagaimana mengkonversinya dalam bentuk industri Itu yang masih harus banyak kita pelajari lebih lanjut Dalam kaitan pembelajaran media kultur jaringan cair ini Maka belum banyak yang tahu Kalau biasanya kita menggunakan media kultur jaringan itu adalah media padat Maka perbanyakan tanamannya tadi itu sangat tergantung kepada Kultur atau bagian tanaman yang bersinggungan dengan media padat tersebut Kalau dengan media cair maka semua sel Semua jaringan yang terkena media cair itu Bisa melakukan difusi atau osmosis makanan itu langsung ke selnya tersebut Sehingga tidak harus melalui sel atau jaringan yang kontak dengan media padat tadi Itulah yang menyebabkan kenapa media cair ini bisa menjadi lebih cepat Apalagi kalau di dalam teknologinya tadi itu Menggunakan alat yang memberikan peluang untuk masuknya udara Tapi terfilter Dan alat untuk media cair ini bisa berupa shaker Seperti yang Anda lihat di sini Ini adalah shaker atau pengocok Ini kerjasama Esafora dengan Universitas Menar Lampung Ini adalah shaker yang berbasiskan IoT Sehingga dalam pelaksanannya nanti bisa kita kontrol melalui HP atau laptop Dari jarak jauh Dan kita bisa mengembangkannya bisa lebih dalam jumlah besar Karena bisa terkontrol dan otomatis Tapi prinsipnya yang penting adalah bagaimana kita Mampu menggunakan media cair dan peralatan tersebut Untuk produksi kultur jaringan yang up to date Yang terbaru Sehingga kemampuan kita memproduksi Tidak hanya sampai ratusan ribu saja Tapi juga jutaan Karena tantangan ke depan terkait dengan ekspor Misalnya kita ada kerjasama dengan Kita bentuk tim untuk produksi Dan ada permintaan dari Bahrain itu sampai 14 juta bibit dalam waktu 4 tahun Demikian juga ke Turki Ke Arab Saudi Itu permintaannya jutaan bibit dalam waktu beberapa tahun Sehingga kalau kita tidak mempersiapkan itu Maka kita akan ketinggalan dengan negara-negara Yang memang sudah mengembangkan kultur jaringan ini Insya Allah ke depannya hal ini menjadi sangat dimungkinkan Karena sebenarnya ini tinggal kemauan kita untuk merubah Dan men-setting lab kita tadi itu Yang tadinya secara manual Dengan menggunakan manusia Maka sekarang dengan menggunakan alat Jadi dengan menggunakan media cair dan alat-alat ini Mampu mengurangi tenaga kerja subkultur tadi itu Yang biasanya konvensional oleh manusia Maka bisa dikerjakan oleh mesin secara otomatis Sehingga ke depannya diharapkan produksi kultur jaringan di Indonesia Mampu bersaing di level dunia Dan terkait dengan produksi juga kita mampu mengembangkan metabolit sekunder Karena ini bisa dikocok sehingga Pengembangan produksi bahan obat alam itu bisa menjadi sangat dimungkinkan Dan bisa menjadi dalam jumlah besar Nah dalam pelaksanaannya di Indonesia Penggunaan media cair ini masih belum umum Karena pelaksanaan kultur jaringan itu masih dilaksanakan secara konvensional Secara manual yaitu kerja orang untuk memperbanyak secara subkultur manual Dan ini ke depannya harusnya sudah mulai kita tinggalkan Untuk skala industri Karena akan memotong biaya atau kos produksi yang sangat besar Dan juga mengurangi human error Sehingga pelaksanaan dengan menggunakan media cair dan peralatan ini perlu kita biasakan Perlu kita aplikasikan Demikian dari Esaflora Mari kita berjuang supaya kita tidak ketinggalan di level dunia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!